hai oke teman-teman selamat datang di channel ADTV elektronik pada hari ini saya kedatangan lagi sebuah televisi LED ya 32 inci dengan merek polytron kode seri PLD32D710 kerusakan TV ini suara ada gambarnya gelap itu itu akan kita coba dulu ya Oke seperti itu dia kerusakannya jadi kerusakan TV ini dia sempat tampil logonya tetapi hanya sebentar dan lalu gelap lagi layarnya Oh ya saya lupa tadi karena yang punya hilang kepada saya bahwasannya ia menggunakan resiper digital dengan mode ADMI maka saya tes di sini tidak ada suaranya karena saya menggunakan perangkat DVD sementara DVD menggunakan sistem audio video atau api jadi dia tidak sesuai dengan mode tampilannya ya tapi tidak masalah yang jelasnya kerusakan TV ini sudah diketahui seperti itu tadi kerusakan untuk seperti ini biasanya sering terjadi di area backlight atau driver backlight biasanya driver backlightnya atau lampu lednya rusak atau lampu lednya rusak itu itu akan kita bongkar saja TV ini selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! modif ya dengan cara menempelnya saja nih seperti ini dia kemudian ini satu lagi dan saatnya kita akan tes apakah sudah berhasil nah sekarang saatnya kita hidupkan TV ini lampu indikator sudah menyala dan kita akan tekan tombol powernya ternyata sudah hidup dan tidak protect seperti tadi ini menandakan bahwasannya pekerjaan kita kali ini telah berhasil dan kita akan coba pasang panelnya bagaimana hasilnya ikuti terus video saya seterusnya selamat menikmati oke teman-teman saatnya kita akan tes gambar dan suaranya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ternyata tv-nya sudah hidup dengan normal gambar ada dan suara juga sudah ada ini karena tutorial perbaikan kita kali ini semoga saja bermanfaat dan semoga saja bisa membantu teman-teman semua dalam memperbaiki TV khususnya untuk TV LED seperti ini terima kasih telah menonton channel saya ini dan saya ucapkan sampai jumpa pada tutorial perbaikan saya selanjutnya selamat menikmati terima kasih